Pak Ade, benar nggak sih? Ini ada pertanyaan dari Fajar Muscle. Fajar Muscle. Katanya benar nggak sih, kalau kita kuasa intermittent fasting, itu bisa menyingkatkan human growth hormone? Wow, oh iya, baik. Terima kasih, Fajar Muscle. Pertanyaannya, apakah melakukan intermittent fasting bisa meningkatkan human growth hormone? Tanyaannya teknis ya, Fajar ya. Baik, terima kasih. Pada dasarnya saya cuma mau bilang sama Fajar bahwa sebenarnya itulah salah satu kebaikan atau keagungan kecerdasan daripada tubuh manusia. Pada dasarnya ketika kita tidak dikasih makan, maka tubuh akan membuat satu yang namanya keseimbangan tersendiri. Itu yang dikenal yang namanya homeostatis, yaitu adalah dia akan mencari alokasi sumber daya, energi yang baru, yang memungkinkan dia untuk bisa mempertahankan hidupnya dalam hal ini badannya. Jadi, waktu kita biasanya sering makan, kadang-kadang badan itu dia tergantung pada gula dalam darah sebagai sumber energinya. Nah, pada saat kita tidak dikasih makan, intermittent fasting itu adalah sebenarnya lebih kepada berpuasa, tapi dengan menggunakan ada jendela makan dan jendela tidak. Ya, jendela makan dan jendela tidak makan. Jadi, sebenarnya kita makan nih sekarang, lalu kita istirahat. Nah, nanti kita makan lagi, kita istirahat, yang disebut namanya intermittent fasting. Cuma, bedanya kalau intermittent fasting yang dimaksud di sini, minimal paling tidak baru makan lagi nanti setelah puasanya, tidak makannya 10 jam, 12 jam, ada yang 15, 16, 18 jam, atau bahkan lebih dari 22 jam misalnya ya. Jadi, kalau kita misalnya, mas Ade, tapi saya puasanya biasanya sejam mas, sejam makan, sejam nggak makan gitu, nanti sejam lagi saya makan lagi, nanti sejam nggak makan lagi. Sebenarnya itu juga intermittent fasting ya, tapi itu yang dimaksud intermittent fasting di sini adalah ketika kita memberikan kesempatan kepada tubuh untuk menciptakan kecerdasan sendiri. Nah, salah satu kecerdasan tubuh adalah, dia akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, karena ketika gula darah kita turun, terjadi yang namanya state of ketosis ya. Pada saat itu, liver akan memproduksi keton body yang akan dijadikan sebagai tenaga buat badan kita. Nah, di sisi lain, banyak argumen ya sih sebenarnya di sana ketika orang beranggapan adalah bahwa, loh, bukannya dengan berpuasa, malah jadi ototnya jadi abis gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, ada pemahaman yang mengatakan bahwa, oh nggak, justru pada saat berpuasa, justru badannya akan mempertahankan ototnya yang ada, badannya akan mencoba untuk spare, sparing ya, artinya untuk mempertahankan si ototnya. Makanya, hormon yang men-spare muscle, itu yang disebut dengan namanya, human itu maksudnya manusia, gross hormone itu hormon pertumbuhan. Jadi, hormon pertumbuhannya kita malah ditingkatkan pada saat di mana kita lagi berpuasa. Jadi, secara teoretis itu memang yang terjadi seperti itu. Tapi, di sisi lain, memang kalau dari pengalaman saya, yang menjadi tantangan adalah di sini adalah ketika memang tergantung daripada jumlah durasi daripada berapa lama kita berpuasa itu sendiri. Kalau bagi teman-teman yang misalnya bodybuilder, kadar lemaknya di bawah 10%, saya yakin fajar muscle nih dari namanya ini, berarti ini. Ya, saya rasa mungkin kita di sekitar 10-12 jam, saya rasa udah bagus banget maksimal di 15 jam ya. Jadi, artinya terakhir kita makan jam 9, fajar ya. Berarti kita baru boleh makan lagi, misalnya paling cepat jam 9 pagi, paling lama saya rasa jam 12 yang kita udah harus makan, fajar. Berbeda bagi orang yang gemuk, dia gemuk itu kan artinya kalau kita berbicara badan kita ini kayak kulkas ya, teman-teman. Jadi, kalau kita makan, itu makanan yang di kulkas yang disimpan itu banyak, tapi di sisi lain kita beli makanan terus gitu. Sedangkan makanan yang disimpan di kulkas, jadi store foodnya itu kita nggak pakai gitu. Nah, orang yang gemuk tentu otomatis cadangan makanannya kan lebih tinggi. Nah, jadi memungkinkan dia untuk berpuasa lebih lama sebenarnya kayak gitu. Tapi itu lagi juga tidak sesederhana itu karena semuanya, segala sesuatunya harus bertahap pelan-pelan ya. Karena bagi orang yang terlalu shock, belum pernah puasa, otomatis dia juga akan mengalami ibaratnya kayak semacam respon tubuh yang nanti entar macem-macem ya. Tapi intinya sebenarnya teman-teman sekalian, satu hal yang kita syukur di Indonesia apa? Kalau muslim dan muslimah, kita sudah terbiasa dengan yang namanya kebaikan daripada bulan Ramadan, yaitu kita sering melakukan ibadah berpuasa. Tapi kita ingatkan waktu kita berpuasa, teman-teman, apa coba? Di hari pertama, kedua, rasanya berat banget ya, kayak gitu ya. Tapi akhirnya di hari ke-7, hari ke-8 terus ya, minggu ke-2, minggu ke-3 menjadi lebih ringan gitu ya. Karena memang pada dasarnya badan akan beradaptasi, satu. Dan kedua, kenapa berpuasa itu justru taunya akhirnya jadi menyehatkan bagi kita semua, teman-teman sekalian. Karena ada sebuah pemahaman. Ya, sekali lagi teman-teman di sini, kepala kita adalah akumulasi daripada data yang kita konsumsikan. Nah, datanya kalau bisa harusnya menguatkan hati. Puasa pada dasarnya jangan diasosiasikan sebagai apa kalau orang puasa. Wah, tidak makan, jadi lemes, jadi capek, kurang energi. Wah, nanti tidak dapat baterai. Nanti badannya kurang listrik dan sebagainya. Nah, itu tentu opsi cara pandang yang melemahkan hati. Opsi cara pandang yang menguatkan hati adalah apa? Waduh, selama ini saya makan itu udah kebanyakan banget. Kalau seandainya saya puasa, saya memberikan kesempatan. Misalnya 12 jam aja, berarti hari 24 jam, saya 12 jam, 50% saya dikasih oleh badan saya. Apa, saya memberikan kesempatan kepada badan saya untuk istirahat. Dia tidak perlu bekerja. Dia akan senang, kan? Badannya jadi bisa relax, santai, sejenak. Di sisi lain, kualitas dari kita adalah tergantung daripada apa yang kita makan, kan? Makanya akumulasi di badan kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Sekarang saya tanya, orang yang gemuk, biasanya makannya yang masuk yang lebih bagus atau yang lebih kurang bagus? Jawabannya apa, Des? Yang tidak bagus. Nah, pada saat kalau yang banyakkan yang tidak bagus, menyenangkan tidak kalau kita cut 12 jam, akhirnya makan yang tidak bagusnya tinggal 12 jam. Atau apalagi kita cutnya 15 jam sama 8 jam, kan? Berarti kan makan yang tidak bagusnya tinggal 8 jam. Bukankah itu jadi ngirit kita? Yang tadinya yang tidak bagusnya bisa 18 jam, gitu ya. Atau ini, tapi yang ada kebalikannya malah pada saat kita berpuasa, intermittent fasting, jadi akhirnya kita jadi ada waktu. Paham ya, Des? Jadi, teman-teman sekalian, saya rasa itu alasannya kenapa kita melakukan aktivitas puasa. Jadi, yang menguatkan hati di sana adalah ternyata waktu puasa, ternyata human growth hormone-nya jadi meningkat. Ternyata badan jadi akan beradaptasi, akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Jadi, store food yang ada di kulkas tadi, kita malah jadi akhirnya jadi kepakai. Yang selama ini, kalau dia numpuk terus, bayangkan akhirnya kalau apa yang terjadi, teman-teman. Kalau kebanyakan ibaratnya makanan di badan. Dan ingat sekali lagi, kebanyakan makanan itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara karbohidrat, temannya sama lemak. Gitu aja. Di satu sisi ada juga yang nggak makan karbohidrat, tapi makannya lemak. Tapi kalau lemaknya juga ketinggian, maka tetap aja begitu lemak ketinggian, badannya nggak bisa menampung lemak yang kebanyakan juga, maka dia akan apa? Akan menaikkan gula darah juga. Sama aja, teman-teman sekalian. Jadi, makanya kenapa berbicara empat elemen daripada diet. Satu adalah pemilihan sumber dan jenis. Yang kedua adalah penyajian, karena itu berhubungan dengan jumlah kalorinya. Yang ketiga yaitu adalah timing. Nah, waktu. Apalagi kita puasa, kita tahu kapan kita buka, kapan kita makan. Dan yang terakhir tentunya adalah jumlah kalori tadi. Itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena begitu kebanyakan, udah pasti akan nggak bagus aja oleh badan. Oleh sebab itu, makanya kenapa puasa adalah salah satu strategi yang paling sederhana, paling mudah, tapi di sisi lain badan punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi, mesti dilakukan secara bertahap, dan teman-teman mudah-mudahan punya informasi yang tepat ya ketika melakukan aktivitas puasa tersebut. Jadi, jawabannya tepat sekali. Memang salah satunya, sparing muscle, sparing muscle, sparing hormone dalam hal ini, human growth hormone kita, akan meningkat. Karena pada dasarnya, badan begitu cerdas, ingin mempertahankan si otot. Ototnya jangan dibuang. Makanya kenapa yang dibuang si lemaknya aja, yang dipakai sebagai energinya. Kurang lebih itu secara teori. Tapi ini semua, teman-teman, sekali lagi mohon maaf ya. Kembali lagi teman-teman, harus praktekkan sendiri, nanti teman-teman rasakan. Ya, karena kalau kita berbicara dari tatanan teori, nanti semuanya bisa diperdebatkan. Oh, enggak gitu. Oh, mestinya begini. Oh, mestinya begitu. Silahkan aja. Tapi intinya, kita berpuasa adalah salah satu cara strategi yang paling mudah, yang paling murah, yang paling gampang buat kita lakukan. Kenapa tidak kita lakukan, tapi di sisi lain, pada saat kita makan, kita tetap menjaga yang namanya 4 elemen daripada diet tersebut. Kita tetap jaga dengan kualitas makanan yang baik, yang bagus. Karena kalau nanti kualitas makanannya buruk juga, kan sayang juga. Ya, kurang lebih itu saya rasa terima kasih fajar ya, atas pertanyaannya. Nanti saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya mohon maaf. Kalau seandainya mungkin belum berkenan jawabannya, tapi kalau seandainya sudah cukup, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.